Pasca terjadinya longsor yang menewaskan satu orang, pemerintah desa pacung meminta kepada sejumlah penambang agar tidak menambang sementara waktu. Desa pacung kecamatan Tehyakula Bulaleng, Bali merupakan kawasan yang banyak ditemukan galian batu pila. Meskipun daerahnya tandus, namun mata pencarian satu-satunya warga di kawasan ini adalah sebagai penambang. Namun pasca terjadinya longsor yang menimpa dua orang penambang, para penambang memilih menghentikan aktivitasnya sementara. Salah satunya Kadek Suatma ini. Kadek Suatma yang telah menekuni sebagai penambang batu pila ini selama 20 tahun ini mengaku, perasaan takut pun selalu membayangi dirinya di kalam menambang batu. Apalagi setelah melihat teman seprofesinya tewas tertimbun longsoran batu pila, hingga akhirnya Kadek Suatma menghentikan penggalian sementara untuk menghindari terjadinya peristiwa yang sama. Sementara itu, Kepala Desa Pacung, Madeyasa, menjelaskan penghentian terhadap sejumlah penambang di Desa Pacung ini sulit dihentikan. Ini dikarenakan penambangan batu pila dilakukan di lahan milik pribadi warga dan satu-satunya mata pencarian warga Desa Pacung. Namun saat ini pemerintah Desa Pacung telah menghentikan penambangan batu pila di lahan milik Desa Adat Pacung ini. Sekarang kita hanya bisa menghimbau di hati-hati, kalaupun nanti dari pemerintah misalnya tindakannya melarang dan yang lain, kami tidak bisa ikut-ikut campur karena ya itu masalahnya kan keisi perut, kemudian tanggung jawab beliau kepada orang, mau saya bawa kemana dia, kan gitu saja kan. Nah cuma saja kita bisa, selanjutnya kita bisa berharap lebih hati-hati dengan peralatan dan secara intelektual menghitung jebolnya batu dengan yang lain. Sebelumnya dua orang penambang batu pila di salah satu galian Desa Pacung tertimbun longsoran batu. Namun satu penambang selamat dan satu korban tewas lantara terjebit batu pila yang berukuran besar, yang longsor dari tebing. Putu Wijena melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.